Pembersa Ian Williams dari Inggris meraih gelar kejuaraan layar dunia match racing tour ke-7 di Shenzhen, Tiongkok. Williams bersama rekansu timnya di China One mencetak rekor baru untuk kemenangan kejuaraan terbanyak dalam sejarah tour. Kondisi dengan angin timur laut yang kencang menghadirkan tantangan mengingatkan pada perempat final kemarin. Menemukan jalan menuju jalur terbukti rumit dan membutuhkan perhatian yang cermat terhadap tekanan dan pergeseran. Williams dari Inggris yang terakhir kali memenangkan kejuaraan pada musim 2015 mengalahkan atlet Amerika Gavin Brady dan tim True Blue Racingnya 3-1 di final. Perebutan gelar juara adalah salah satu pertandingan balap terdekat dari keseluruhan lomba layar. Brady lah yang mendapat poin pertama. Tiga balapan berikutnya semuanya jatuh ke tangan Williams tetapi bukannya tanpa perjuangan yang sulit. Dalam balapan ketiga yang mendebarkan, Brady dan Williams saling bertukar posisi terdepan dan saling bersilangan hanya berjarak beberapa perahu saja dari satu sama lain. Namun Williams dan timnya lah yang menemukan perubahan positif dan melaju ke depan. World Match Racing Tour 2023 ini diselenggarakan bersama asosiasi kapal pesiar Tiongkok, Administrasi Kebudayaan Media Pariwisata dan Olahraga Kota Shenzhen dan Pemerintah Rakyat Distrik Bauan di Shenzhen. Nusantara TV melaporkan.